Oke ketemu lagi dengan Shaya di tradisi bola ya Pendingan kali ini seru nih Antara Chelsea versus Liverpool Karena nama itu berarti besok Besok bertemu antara Chelsea versus Liverpool Kita akan lihat line up Sebelum ke line up Kita coba cek bahwa Di pertemuan yang ke-37 bagi Liverpool Ke-36 bagi Chelsea di Liga Premier Inggris Artinya Chelsea punya 3 kali bermain lagi Di Liga Premier dan Liverpool 2 kali Nah itu posisi Liverpool berada di urutan ke-3 Dengan poin 72 Sedangkan Chelsea ada di urutan 5 Dengan poin 66 Artinya Chelsea akan melakukan melawan Liverpool Agar dia bisa lolos dan mampu berkompetisi Di Liga Champion Seperti yang lupa lagi dia Kayaknya Kita mau cek Saya Chelsea di pertandingan Di kandang Chelsea ini Dia mereka menggunakan formasi 3-4-2-1 Ini lebih pada menyerang Sedangkan Liverpool Formasinya sama Kayak semi-final lawan AS Roma 4-3-3 Formasi andalan Jadi Merubah 3 sekian 3-4 3-4-3 Dan yang lainnya Liverpool susah lah Tapi di 4-3-3 Agak stabil lah Walaupun memang lawan Roma kemarin Salahnya banyakan bengong Dan banyakan salah juga Tapi gak jadi masalah yang penting masuk pindah Ini di tanggal 6 nanti Ini terklihat berkulukan Chelsea ini Chelsea yang penting susah Chelsea akan habak-habakan Habak-habakan itu Spiritnya gak habis dia Terus dia dengan pantang menyerah Karena walaubah bagaimana 3 poin sangat penting bagi Chelsea Tapi Bagi Liverpool Ini juga momentum Persiapan Final Artinya Jardin Club Memasang line up juga stabil Hanya Chamberlain yang gak ada Tapi diganti oleh Will Dajung Yang mencetak gol ke-2 Di Liverpool Di Olympico kemarin Artinya Liverpool juga gak Semarangan nih Di pertandingan Di pertemuan ke-37 Bagi Liverpool Karena menyisakan Dua poin Dua pertandingan Dua pertandingan itu Dua pertandingan itu Dua pertandingan itu kalau menang terus Berarti dapat 6 poin Jadi se... Apa namanya Skor Poinnya berarti dari 72 Dari 78 Kalau EMU kalah terus di tiga pertandingan terakhir Dua pertandingan terakhir Dua pertandingan terakhir Dua pertandingan terakhir Bali tiga pertandingan pasti ada salah satu yang menang Tapi Chelsea lawan Liverpool ini Chelsea pasti ditambah di kandang Dia akan on fire Menyerang Liverpool Tapi bagi Liverpool ini kesempatan Kalau Chelsea lagi on the air Liverpool biasanya kalau orang yang lagi nyerang kepada Liverpool Itu mampu memanfaatkan dengan baik Itu benar-benar salahnya gak banyak Karena Ilda Jum dengan Albert Arnold itu dengan Arnold Harus saling menutupilah antara keduanya Supaya Dan bagi Henderson juga jangan sampai ragu tuh Masuk ngasih bola terobosan Karena kemarin salah kebanyakan gagal Kebanyakan gagal Menerima bola atau menerima lupan Terlalu banyak omset Si Henderson pertandingan lawan Roma itu agar ragu-ragu Memberikan terobosan kepada Muhammad Salah Tapi saya yakin ini di Liga Primer Mereka tanpa beban Tapi ini membuktikan sebuah kemungkinan bagi Liverpool Untuk persiapan di final Jadi menjajal sebuah kekuatan Karena di tanggal 26 nanti itu ada final Jadi Liverpool akan menjajal semua kemampuan para pemain di Liverpool Kemungkinan-kemungkinan lain aku itu nanti akan berkembang Setelah pertandingan terakhir di Liga Inggris Jadi prediksi saya Tepat nya masih 22 Kalau bener him ora 21 Menang Liverpool Kayaknya ya Penjaj itu kan tebak-tebakan Jadi tebak-tebakan jurusan gak sesuai ya di malu tempat pertandingan ini akan menjadi saya lebih baik terima kasih